Intro Ya, Timnas Indonesia siapkan surprise untuk Irak. Piala Asia 2023 jadi ajang balas dendam. Di informasi bola selanjutnya, Sinteyong berjanji Timnas Indonesia berbeda dibandingkan saat digasak Irak 1-5. Dan yang terakhir, saran pelatih Bali United untuk Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023. Lawan unggul segalanya, hadapi dengan tenang. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan mereka di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong optimis dengan kekuatan anak buahnya. Ia mengenyapingkan dulu selisih ranking FIFA kedua tim. Irak memang berada di peringkat ke-63 FIFA, sedangkan Indonesia berada di posisi 146. Bagaimana, Sinteyong mengatakan Timnas Indonesia sudah siapkan kejutan untuk Irak di match day pertama Group D. Timnas Indonesia sudah siap menghadapi Irak besok. Saya setuju bahwa ada selisih ranking yang sangat besar antara Irak dan Indonesia. Ya, tentu saja kemampuan kami juga berbeda dengan Irak. Semua orang tahu itu dan saya memang harus mengakuinya, kata Sinteyong. Intinya, Sinteyong akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Berbeda dari penampilan Timnas Indonesia saat dibantai Irak 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kami akan menunjukkan performa yang lebih baik. Saya tidak bisa berbicara hasil akhir nanti. Tapi, kalian bisa berharap lebih dibandingkan pertemuan pertama, yaitu lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tegas Sinteyong. Ya, duel Timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada Senin 15 Januari 2024 di Ahmad Bin Ali Stadium. Sebelum main melawan Irak dan bermain di sana pada November 2023, ya kondisi kami memang mengerikan. Waktu itu ada Piala Dunia U17 di Indonesia dan jadwalnya tidak menguntungkan kami. Kami harus menjalani perjalanan jauh. Kami tidak punya waktu untuk bersiap melawan Irak. Tapi, kami mengakui kekalahan besar dari Irak. Kata Sinteyong mengingatkan soal persiapan Timnas Indonesia sebelum berlagang melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, memang masih tidak ada waktu yang cukup ya bagi kami untuk bersiap sejauh ini. Tapi, sekarang ini kami akan menampilkan performa yang berbeda. Saya tidak akan menyebut hasil yang pasti. Tapi, Anda bisa berharap lebih baik dibandingkan hasil kekalahan lawan Irak sebelumnya, kata Sinteyong. Ya, Sinteyong menyebutkan juga persiapan lebih matang sudah dilakoni Timnas Indonesia dan bakal memberi penggaru terhadap kesiapan pemain. Kami sendiri sudah bersiap dari jauh-jauh hari. Kami berusaha untuk menjalani laga yang akan kami hadapi dan lawan yang akan kami hadapi besok sudah pernah kami temui di kualifikasi Piala Dunia. Kami tahu Irak adalah tim yang kuat. Tetapi, saya tidak punya pikiran negatif soal hasil sampai wasit meniupeluit panjang setelah 90 menit, kata Sinteyong. Dan informasi yang terakhir. Ya, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia 2023 pada Senin 15 Januari 2024. Squad Aswan Sinteyong tersebut akan menghadapi tim kuat dari Timur Tengah, Irak. Tim yang sempat membantai Indonesia dengan skor 51 beberapa waktu yang lalu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang, di Piala Asia 2023 Group Day, kedua tim bertemu kembali dengan komposisi pemain yang hampir sama. Ya, pertemuan keduanya akan terjadi di Stadion Ahmed bin Ali pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia datang ke Piala Asia 2023 bermodalkan tiga kali kekalahan. Dua kali kalah atas Libya dan dihajar Iran dengan skor 5-0. Di satu sisi, Irak juga telah menelan kekalahan di uji coba terakhir. Yang mengalahkannya adalah Korea Selatan dengan skor tipis 0-1. Duel kedua tim juga akan mempertemukan mantan messenger United Zidane Iqbal dengan Ifar Jenner. Sekarang, keduanya sama-sama memperkuat FC Ultra. Memang, peluang timnas Indonesia di Group Day Piala Asia 2023 masih tipis. Apalagi, selain Irak, ada Jepang dan Vietnam yang menjadi calon lawan Elkan Begat dan kawan-kawan. Dah, menjelang duel Indonesia versus Irak, pelatih Bali United Stefano Cugure pun memberikan komentarnya. Sangat jarang pelatih yang karib disapa dengan Teko tersebut membicarakan timnas Indonesia. Apalagi, tidak ada pemainnya yang dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Ia sempat beberapa tahun berada di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi untuk menimba ilmu kepelatihan bersama sang ayah Dilgo Rodriguez, sehingga ia sedikit paham bagaimana karakteristik permainan negara-negara dari Timur Tengah, termasuk Irak. Teko meminta agar skuad Asuhan Sinteyong tersebut untuk bisa menerapkan sistem dan taktik yang baik. Mereka harus punya dua hal tersebut ya, sistem dan taktik yang baik. Jadi dua hal ini menjadi kunci utama agar Indonesia setidaknya mengimbangi permainan timnas Irak. Kata Teko, ia sadar kekuatan timnas Indonesia jauh di bawah Irak. Teko melihat mental para pemain timnas Irak sangat luar biasa untuk sekelas negara dari Timur Tengah. Ini yang menjadi pembeda cukup besar antara Indonesia dan juga Irak. Tapi kalau boleh berbicara, jelas Irak yang lebih siap. Mental pemain mereka itu adalah mental petarung. Mereka nggak mau kalah dan saya tahu itu. Liga mereka itu terlalu bagus, tetapi pemain Irak berani untuk mencari tantangan di luar negeri. Entah itu di Eropa ataupun negara lainnya. Jadi memang banyak pemain mereka yang bermain di Arab Saudi, di Khoid juga ada. Yang saya lihat, teknik dan kualitas mereka bagus dan juga lebih siap. Nah, Indonesia harus antisipasi dengan menerapkan pertandingan sebelumnya ya. Harus menerapkan sistem dan taktik yang lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Saya bekerja di Indonesia, jadi harus berpikir positif agar Indonesia bisa dapat hasil yang terbaik di Piala Asia nantinya. Keapa mantan arsitek Persija Jakarta itu? Ya, pada Senin 15 Januari 2024 pada pukul 21.30. Dan Vietnam versus Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat 19 Januari 2024 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Jepang versus Indonesia di Al-Tumama Stadium pada Rabu 24 Januari 2024 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kekalahan telak Asnawi Bangku Alam dan kawan-kawan dari Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang dua bulan lalu masih membayangi jelang laga pertama Timnas Indonesia di Piala Asia kali ini. Indonesia akan kembali menghadapi Irak yang membuat lima gol ke Gawang Nadeo Argawinata pada pertandingan 16 November 2023. Ya, gol Bashar Rezan, Osama Rashid, Yusuf Amin, Ali Alhamadi dan sebuah gol bunuh diri dari Jordi Ahmad menyisahkan kenangan pahit. Gol Shani Patinama menjadi hiburan yang kurang berarti dalam kekalahan 1-5 tersebut. Kini, jelang laga yang melawan Irak pada fase grup Piala Asia 2023, Shin melontarkan optimismenya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!